Hai guys hari ini saya sengaja mengundang seorang remaja namanya Muhammad Rafli panggilannya Dede Putra Gorontala Utara yang berdomisili di Kuandang desa Pontolo nah ternyata Rizki ini baru empat bulan pulang kampung pulang kampung dari mana rupanya selama ini sudah satu tahun setengah berada di klub Jayaraya Jakarta klub bulu tangkis sengaja saya mengundang karena baru-baru ini menjadi juara satu di pertandingan Open Turnamen bulu tangkis di Korontala Utara Riki Dede nama panggilannya Dede Bagaimana ceritanya sampai bisa bergabung dengan klub sebesar Jayaraya Jakarta disini manado lalu juara satu terus ikut audisi lagi di sana enam bulan Oh jadi juara satu audisi di Manado itu sesulai sutara ya Indonesia timur luar biasa Indonesia timur di Manado terus juara satu disitu lalu dikirim ke Jayaraya terus pendidikan selama ini selama berada di sana Bagaimana jauh sekolah dari jauh sekolah dekat-dekat semua dilayani ya semua biaya daripada klub ya luar biasa terus prestasi apa saja yang sudah diraih setelah bergabung dengan klub Jayaraya Jakarta Yuzu Isetonik Open di Purwokerto baru Sarwenda DKI Jakarta di Jakarta itu Yuzu Isetonik di Solo itu apa Open Turnamen ya tingkat itu juara berapa Dede alhamdulillah ini teman-teman ini juara satu di antar klub se-Indonesia di dua Open Turnamen yang nasional ya terus cita-citanya apa juara dunia juara dunia Wah luar biasa ini juara dunia tapi memang beralasan karena sudah dipanggil oleh klub sebesar Jayaraya lalu sudah dua kali menjuarai Open turnamen turnamen tingkat nasional lupa wabut boleh tahu siapa pemulutang bisnasional yang jadi favorit dari dedek Antonis ini sudah ginting Oh Antonis ginting itu apa alasannya sampai favorit ginting gitu mainnya lincah terus penempatan bolanya bagus nampasnya juga kuat nampasnya kuat nampas kuat lincah baru apa tadi kecepatannya dan penempatan bolanya bagus luar biasa jadi juara dunia jadi cita-cita saya Dede ya tidak rindu selama orang ada di sana sama orangtua rindu tapi itu terobati kerinduan kepada orangtua karena mau juara dunia luar biasa teman-teman di sana Bagaimana di klub kan itu dari berbagai daerah di Indonesia kan itu gimana akrab kalau tidak akrab pasti tidak bertahan ya di sana semua kaya saudara Oh kaya saudara ini luar biasa teman-teman sekalian terus dari klub sendiri seperti apa pelayanannya selama ini bagus ya makannya bagus tidur jambat dari jam berapa sampai jam berapa maksimal itu jam 10 maksimal jam 10 di kamar sudah harus ada jam berapa setengah 10 setengah 10 setengah 10 sudah harus ada di kamar pagi subuh ya terus latihan Bagaimana latihannya latihan jenis-jenis latihannya seperti apa kalau latihan pagi itu dari jam 6 sampai setengah 8 jam 6 sampai setengah habis itu latihan sore dari jam 4 sampai habis maghrib yang berat ada apa yang terasa berat fisik ya fisik itu seperti apa kalau lari kelincahan salteran situ apa pesan dari dede untuk teman-teman di remaja-remaja di Gorontalo Utara maupun di Provinsi Gorontalo latihan terus jangan putus asa terus eh harus salat lima waktu harus saat kepada orang tua ya luar biasa jadi lah harus latihan yang keras jangan putus asa sholat kemudian salat lima waktu kemudian taat pada orang tua mudah-mudahan prestasi bisa diraih Insyaallah kita doakan bersama Muhammad Rifli atau dede dari Gorontalo ini sesuai dengan cita-cita besarnya untuk membawa nama harum Indonesia di level internasional menjadi juara dunia bulu tangkis bisa terwujud apalagi sekarang umurnya baru 13 tahun pesan saya walaupun sudah ulang-ulang tadi diingatkan tadi itu dipertahankan terus ya salat lima waktu jaga kesehatan dan Insyaallah tetap rendah diri nah itu penting baik-baik dengan teman dengan mengurus dengan pelatih dan tidak boleh Insyaallah kalau sudah jadi juara dunia pun tetap tidak boleh tinggi hati tetap rendah hati kepada sesama selamat ya Insyaallah pemerintah daerah pemerintah daerah Gorontalo Utara sebagai tempat dan asal dari dede ini kami tentu akan mendukung hanya memang kami baru ketahui bahwa ada siswa kami dari sini yang luar biasa umur 13 tahun sudah dipanggil oleh klub sebesar jaya raya kami yakin anak ini kami senang bahwa anak ini pendidikannya tetap dijamin prestasi dijamin tapi pendidikannya juga tetap diperhatikan Insyaallah kita doakan bersama dede atau Muhammad Rafli bisa membawa nama harum daerah bahkan membawa harum Indonesia di kanca internasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati